Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan program Sabata Santai Bareng Mang Tata Edisi spesial Di studio yang baru Karena sebelumnya studio kita di Imun Sulaiman Sekalian wawar nih ke para pemirsa Sahabat-sahabat Mang Tatang Kantor kita sekarang udah pindah Dari Imun Sulaiman ke Sadewata Tepatnya di Jantai Bandung depan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur Bersama saya sudah hadir Salah satu pendiri Dari komunitas otomotif terbesar di Cianjur TCJR TCJR itu Tauco Cianjur Ada Pak Andri Sudya Dinata Selamat datang Pak Andri Di studio Sabata Ini pertemuan yang sangat dinantikan ya Dari awal saya sudah mengundang Pak Andri Walaupun dengan kesibukannya Tapi Alhamdulillah bisa Menyempatkan diri Untuk hadir di studio ini Sebetulnya Tidak banyak yang akan kita bahas sih Pak Cuman Sedikit saja Kaitan dengan kondisi perkembangan otomotif di Cianjur Bahasanya mungkin di sana Melihat Setahun belakang yang ini COVID-19 itu merusak Segala aktivitas yang biasa dilakukan Terutama kegiatan-kegiatan yang bersifatnya otomotif Kabar baru Hadir Setidaknya menjadi angin segar Ketika Kemarin Kapolri Dan jajarannya yang lain Sedikit melonggarkan Kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumunan Walaupun dengan Penerapan protokoler Kesehatan yang ketat Berarti ini angin segar Apalagi TCJR ini Dikenal di Cianjur Sebagai Apa ya Bisa dibilang Salah satu komunitas yang rutin Melakukan kegiatan-kegiatan Otomotif Dari mulai Salong Kontes modifikasi Dan segala apa Istilahnya harapan ya Pak ya Ada harapan lah Mudah-mudahan Bukan hanya wacana Tapi bisa terlaksana dengan baik Nah Pertanyaan pertama mungkin Pak Bagaimana tanggapan Pak Andri Melihat kebijakan ini Yang mudah-mudahan tidak hanya sekedar wacana juga ya Pak Terima kasih Terima kasih Memang kata Salah bahan saya Di media juga Sudah mengundang saya ke sini Dengan selamatnya saya diundang Terima kasih Berbicara Tanggapan pandemi Tadi jelas Terus ya Kami pelaku otomotif Di Kabupaten Cianjur Berharap Statement Kapol itu Betul-betul bisa terwujud Intinya apa Pelaku otomotif Kabupaten Cianjur ini Contoh mungkin buat saya Tojo Cianjur Kenapa namanya Tojo Cianjur Saya membawa nama ini Untuk Mengibarkan Bendera Kabupaten Cianjur Di kaca Nasional Inggris Internasional Makanya statement Kapol ini Sangat kami harapkan Jujur saja Tidak hanya setahun Sebetulnya karena Sebelum-sebelumnya Banyak Kegiatan yang Memang Tidak bisanya Digelar event-event besar Ini sangat Menghambat Sedikitnya kreativitas kami lah Apalagi Tadi Mangkotang Sudah sebutan Ya kita betul Kebetulan otomotif di kita Satu kita ingin menghadirkan Juga pembalap nasional Di slalom Alhamdulillah Kita juga sampai Tingkat Wisi Adini ada Selanjutnya juga Kontes mobil Nah ini Yang sekarang Mungkin lagi digandungi Oleh Keulang dan Kepotek Cianjur Yang memang betul-betul Mereka harus Akan event Karena mereka Kreativitas sudah ada Tapi wadahkan tidak ada Makanya Kalau memang betul Ini Jona Hijau Kepotek Cianjur Lalu bisa mengadakan Event Yang tentunya Tanpa mengabaikan Protok kesehatan Ini sangat Kami sambut baik Dan ini juga Bisa meningkatkan Mungkin Kepotek Cianjur Itu sendiri Minimal di bidang Pariwisata lah Karena setiap Kepotek Contes kami Alhamdulillah Hampir Perwakilan Provinsi besar Datang ke Kepotek Cianjur Yang matabene Bali saja Atau Kalimantan Sampai Oh ternyata di Cianjur Itu Enak juga Itu tujuan kami Otomotif ini Bukan hanya Sekedar Kobi Tapi bisa Mengenakan Kabupaten Cianjur Ke ini Yang luar Makanya Setelah Kapol ini Semoga Kabupaten Cianjur Betul-betul Jona Hijau Dan Corona cepat Pergi dari Cianjur Sehingga kami bisa Mengadakan Atau menggelar Event Kembali Bapak kan bilang Tadi Cianjur ini Banyak Diunjungi Pabalat-pabalat Nasional Dari Kota-kota besar Sebenarnya Apa sih Yang menarik Di Cianjur itu Pertama Mungkin Sebetulnya Cianjur Walaupun Pada saat itu Kita hanya Memanfaatkan Tempat yang ada Tapi sangat Maksimal Contoh Terminal Yang di Masih Hayam Ya memang Dengan kualitas Aswal yang Bagus Di sana Untuk Selalom Lalu Untuk kontes Juga tepat Yang luas Tujuan Yang keduanya Orang juga Tahunya puncak Puncak Kebunuhan Cianjur Kebanyakan Bobor Ternyata Puncak Ternyata Apalagi Sekarang Cianjur Punya Gunung Padang Terus Cianjur Terkenal Dengan Beberapa Curug Nah itu Bisa menarik Para wisatawan Dan tentunya Klub-klub Mobil yang Datang ini Yang memang Dari luar Provinsi Dari luar Kota Bisa tahu Minimal Di Cianjur Tidak sehari Karena kita Mengelar Event-kontes Yang hanya Sehari Tapi persiapan Mereka Sampai 3-4 hari Di Cianjur Nah mereka Tertarik Mungkin Sambil Menunggu Ya mereka Jalan-jalan Di Kabupaten Cianjur Dan memang Kita juga Bisa Menghidupi Minimal Membantu Meningkatkan Ekonomi Contoh Pemanisan Dan yang lainnya Karena Apa sih Tauco Orang Pada Tanya Mereka Makanan Itu Dari Tarik Keupaten Cianjur Untuk Mereka Dan jelas Dari Tarikan Utangnya Si puncak Beberapa Kali Tauco Ini Menyelenggarakan Event Otomotif Ya Setidaknya Kalau Berbicara Profit Pasti Ada Berbicara Profit Sebenarnya Perputaran Uang Dari Penyelenggaran Itu Besar Gak Sebetulnya Gak Juga Masalah Bisnis Kita Gak Terlalu Ke Bisnis Kita Memang Sebetulnya Saya Fear Covid Bisnis Juga Memang Ada Kita Sponsor Kalau Melihat Bicara Bisnis Di Glaran Event Seperti Itu Gak Terlalu Ini Sehingga Terlalu Feedback Yang Terlalu Besarlah Tapi Ada Memang Dan Itu Kita Gunakan Untuk Pembinaan Juga Kita Membina Bibit Bibit Pembalap Itu Dita Sendiri Tapi Kalau Pelaksanaan Pelaksanaan Gai Pen Otomotif Pengalaman Yang Udah Dibelar Itu Biasanya Persertanya Itu Berapa Dari Mulai Kelas Gitu Kan Dari Mulai Kelas Modifikasi Slalom Dan Yang Lainnya Itu Berapa Si Rata-rata Ini Mulai Yang Paling Banyak Aja Ya 17 Tahun Kami Berdiri 2017 Kalau Nggak Salah Pas 2018 Lupa Lagi Itu Yang Banyak Itu Di Slalom Aja Peserta 300 Lebih Terus Untuk Kontes Sendiri Rekor Rekor Kita Kontes Hampir 180 Nah Kalau Bila Perpas Kelas Banyak Kalau Selalom Hampir 12 Kelas Mungkin Perkas 20 30 Persertan Itu Artinya Banyak Orang Yang Datang Ke Cianjur Tapi Setidaknya Bisa Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Cianjur Bisa Membantu Pemerintah Juga Meningkatkan PHD Itu Itu Tujuan Utama Saya Datang Ke Cianjur Walaupun Eventnya Cuma Sehari Tapi Mereka Diam Sampai Empat Lima Hari Persiapan Jadi Kalau Kita Acara Hari Sabtu Dari Hari Rabu Itu Mereka Sudah Pada Datang Alhamdulillah Sebetulah Pesat Minimal Hotel Di Kabupaten Cianjur Sampai Hotel Tingkat Kelas Melati Penuh Ya Hampir Semua Hotel Di Kabupaten Cianjurnya Kontribusi Berarti Kan Asli Daerah Walaupun Tidak Secara Langsung Belum Masyarakat Masyarakat Di Kelas Bawa UMKM UMKM Toko-toko Menesan Saya Kembali Apasih Asyajur Itu Pasti Mereka Bawa Selain Itu Juga Sekitar Tempat Acara Terhidupi Pertanyaannya Cianjur Selama Kelaran Event Itu Hanya Mengandalkan Venue Yang Itu Itu Aja Salah Satunya Terminal Pasir Hayam Apakah Bapak Juga Ya Mohon Maaf Sebagai Anggota DPRD Juga Komisi C Kaitan Dengan Infrastruktur Ada Keinginan Atau Usulan Khususnya Dari Pelaku Onomotif Yang Menyalurkan Aspirasinya Ke Bapak Kapan Cianjur Punya Sirkuit Ini yang Pertanyaan Saya Tunggu Jadi Sebetulnya Cianjur Sendirikan Sudah Dalam Tahap Proses Sementara Ini kan Kemarin Baru Selesai D&D Dan Yang Saya Tahu D&D Itu pun Akan Ada Perubahan Terkait Apa Terkait Pada saat Pemikinan D&D Pembebasan Itu Belum Selesai Semuanya Terpaksud Proses Kini Prasuktur Juga Belum Selesai Semuanya Jadi Ada Berapa Perubahan D&D Pertanya Kapan Ya Kami Ingin Secepatnya Teman Saya Pun Pada Saat Itu Di 2016 Atau 17 Saat Kami Pelaku Otomotif Bertemu Dengan Pak Bupati Dan Alhamdulillah Dia menyetujui Termasuk Saya Salah Satu Pengusur Sirkuit Penasihat Itu Dan Beberapa Kawan-kawan Dinewan Menyetujui Karena Jelas Disini Pembalap Bibit Pembalap Banyak Potensi Ada Yang Tidak Ada Fasilitas Sirkuit Itu Sendiri Yang Saya Tahu Berus Selesai D&D Tahun Sekarang Seharusnya Tahap Perubahan D&D Nah Mungkin tahun depan Bisa segera Dilakan-lakan Pembalungan Rencananya Dimana sih Pak Lokasinya Kalau tidak Salah Kalau sesuai D&D itu Cikalung Kalau tidak Salah Cikalung Iya Kalau tidak Salah Di Cikalung Nah Berbicara Sirkuit Berbicara Potensi Tadi Bibit Bibit Saya Sekarang Itu Miris Miris Bicara Miris Kemarin Baru-baru Terjadi Ada Balapan Balapan Liar Di Cianjur Sudah Mulai Marah Terus Juga Ada Juga Bibit Bibit Apa Apa sih Yang Yang BBX Itu loh Yang BBX Apa Style Style itu Yang Pre-style Itu Kan juga Cianjur Itu sebetulnya Tingkat Nasional Kelasnya Nah Apakah Sayang Kalau cuman Sekedar Wacana Gitu loh Jadi Apakah Memang Harus Dipush Secara Langsung Atau Gimana Gitu loh Tentang Sirkuitnya Atau Potensinya Ini Sirkuitnya Kalau potensi Sudah Ada Berarti Potensi Tinggal Cari Wadahnya Loh Pak Gitu loh Kalau Sirkuitnya Kan Saya Sudah Bilang Saya Sangat Mendukung Dan mungkin Satu Pendorong Juga Inisiator Juga Tentang Harus Adanya Sirkuit Terima kasih Karena Berbicara Sirkuit Bukan hanya Pembibitan Saja Tapi Sirkuit Ini Kita Bisa Mendatangkan Segala Sesuatunya Contoh Kaupaten Sudah Punya Sirkuit Terima Subang Misalnya Jelas Dengan Punya Sirkuitnya Subang Mereka Juga Jadi Hidup Termasuk Pembalapnya Janjur Juga Pasti Kalau Bilang Dikus Terus Setiap Rapat Ketika Kita Berbicara Dengan Dinas Pariwisata Kebetulan Main Bagiannya Ada di Dia Sampai Sejauh Mana Hanya Kemarin Kalau Tidak Sama Karena Target Adanya Pusing Pemotongan Antara Sementara Dedenya Tidak Seluruhnya Dulu Karena Ini Ada yang Lebih Penting Sampai Tahapan Sekarang Perubahan Dedenya Berarti Masih Jauh Untuk Pembangunan Sibu Sebelum Sebelum Secepatnya Sebelum Banyak Pembalap Paralisis Betul-betul Ada Kalau Bisa Tahun Depan Minimal Tahapannya Sudah 50% Kalau Respon Pemerintah Sendiri Gimana Respon Eksekutif Sendiri Ini Kita Bicara Bapak Sebagai Legislatif Sudah Lumayan Responsif Sebetulnya Lumayan Dengan Pokoknya Ada Dere Karena Dere Kebutuhan Anggaran Sangat Besar Kalau Kalau Saya Gak Salah Saya Gak Salah Ini Wacara Ini Di Tahun-tahun Sebelumnya Juga Ada Bahkan Menguat Ketika Pilkada Itu Pilkada Menjanjikan Segala Blah-blah-blah Tapi Bukinya Bukinya Tidak 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 Nih Itu Sekarang Keseluruhan Mungkin Pemerintah Juga Ada Hal-hal Mungkin Yang Lebih Urgensi Tapi Saya Juga Saya Bilang Satu Inisiator Circuit Ini Juga Lebih Penting Tadi Kata Pertama Jelas Janjurnya Sudah 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 sedikit sudah sangat rawan dengan aktivitas tanggal putih mungkin mengotor kalau balapannya sih bukan ditolerir, masih ada tapi karena ini sudah muncul segering dengan adanya tawuran mengotor dan sebagainya, mungkin itu akibat tidak terwadahi nah, berbicara sirkuit ini, ya kalau dibilang agak lambat dan seluruh pemerintah mungkin ya, tapi setidaknya dengan adanya DRD, saya juga akan membus terus, ini kapan pembangunan sirkuit, minima tahap awalnya diselesaikan karena sirkuit ini kan mencakup semuanya contoh, ketika balapannya diakbat, itu bisa dialihkan ke grace train yang berhubungan dengan kumpul, ini kan salah satu pemindah apa namanya, pemindah aliran juga, minima dari balapan kita alihkan ke balapan yang memang semestinya tapi Pak, sejauh ini teman-teman pelaku otomotif responnya seperti apa gitu responnya seperti apa kaitan soal ini kan wajannya baru sampai DED dan segala macem tau gak sih teman-teman itu tahapannya udah sampai sejauh mana sebagian mungkin kayaknya gitu ada yang memang tahu ada yang gak ya ini kan yang memang dengan diundang esek ke Mangkatang atau ke Sabatang ini memang kawan-kawan bisa tahu bahwa si Anju itu udah membutuhkan sirkuit loh itu ayo kita sama-sama minimal kita dorong pemerintah untuk cepat memujudkan sirkuit ini terbentuk tapi setidaknya ini obrolan ini kan mudah-mudahan nyampe ya amin saya yakin kalau Sabatangnya membangun kebijakan jadi kita balik lagi ke masalah DGJN biar kita biar terlalu tidak menjuruh Stabexus ya kita masih DGJN DGJN tahu cocian ini kan ya tadi berapa tahun udah berapa tahun kita beri tahun 97 97 ada beberapa kegiatan yang memang sudah dilaksanakan ya kegiatan otomatif dari mulai yang tadi saya sebutkan ada slalom ada kontes modifikasi dan segala macemnya ada gak sih kendala-kendala dalam setiap pelaksanaannya itu banyak contoh banyak contoh dari jujur aja bukannya mungkin tidak mendukung saya juga kurang paham birokrasi masalah perizinan dan sebagainya ya karena memang kan kita menggunakan fasilitas umumlah termina ini yang mungkin sedikit agak sulitlah semoga mereka paham saya mengadakan Tauco mengadakan ini itu untuk mewadahi atau untuk mengelih minimal mengurangi kegiatan-kegiatan balapan liat sebetulnya seperti itu ya kesetakannya itulah banyak kalau hal-hal yang lain masih bisa teratasi paling dana paling dana dana kan ada sponsor nah biasanya sponsor kan begitu ketika diberi kasih agak sulit mereka agak mundur sebetulnya tapi alhamdulillah dengan kesinggapan kita juga setiap tim sampai kita kan dua kali kita mengelar hiper nasional beberapa seri pernah jadakan disini selalu hampir yang terakhir itu juga seri kedua sebelum pandemi kita dapat diopatnya Cianjur seri hiper salam nasional kita pernah mendapatkan jatah disini sampai dua kali waktu saat itu tapi saya lihat Tauco Cianjur ini salah satu komunitas tertua ya di Cianjur ya untuk saat ini diantara satu angkatan dengan kami mungkin kami yang paling tua kami yang kita berdiri 12 Desember tahun 97 12 September 12 Desember 12 Desember 1997 anggotanya berapa sekarang kalau keseluruhan sih nyampe lah hampir 200an cuma yang aktif paling sekitar 50-60an dari berbagai kalangan berarti dari berbagai regenerasi yang paling muda paling tua kalau paling muda banyak yang umurnya 20 yang paling tua kita ada yang umurnya sampai 65 tahun konsernya gimana sih Pak Tauco Cianjur ini konsernya kita awalnya penikmat bumi segala macem dari perapan termasuk modifikasi nah kita ingin satukan konsepnya bagaimana kita bersama-sama mengenangkan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Luar supaya Kabupaten Cianjur ini juga ada lobo-bobo-bo-bo-bo-dip yang memang peduli akan Kabupaten Cianjurnya peduli akan Kabupaten Cianjur terkenal luar makanya kita kenapa tapi kita juga tahu pakai Ejaan lama maksudnya Tau apa P-A-O-E kan kalau O-U-nya dulu kan Ejaan lama Tauco Ejaan lama Ejaan lama semuanya Ejaan lama ketika para pembalap berpindah Kabupaten Cianjur Sejauh ini biasanya kan komunitas-komunitas itu kan selain menyalurkan hobi bareng ya hobi ya contoh kecilnya nongkrong-nongkrong gitu kan atau bakso kan kebanyakan nah prestasi di bidang otomotif kalau mencapai prestasi Alhamdulillah banyak enggak apa-apa sebutkan aja enggak usah malu-malu Pak beberapa di setiap event kita alhamdulillah untuk membuat biala untuk event seolah nasional terus juga di kontes juga sama nasional mungkin kita bu 17 kalau enggak salah kita punya satu pembalap muda juga sewaktu seri di tasik itu juara pertama kalau enggak salah terus kita juga bergabung dengan buruk pembalap mendidik pembalap ada juga pembalap perempuan juga alhamdulillah itu juara juga saat ini juga kita sedang mendidik usia-usia dini di bawah 18 tahun karena sekarang ada aturan di salome di U17 sekarang persiapan di sini tidak ada sekarang ada dengan beberapa kelas yang berkurang tapi usia dininya ada usia dini berarti sekarang udah mulai udah mulai hanya saja kita tidak ada tempat maksudnya tidak ada tempat lain maksudnya tidak ada tempat gimana balik lagi ke permasalahan sirkuit jadi kendalanya di sirkuit tapi kita manfaatkan tempat yang ada kalau saja ada beberapa orang yang mau masuk jadi anggota caranya apa kalau perempuan harus cantikah kalau laki-laki harus ganteng atau gimana karena kita ke rudampak punya kendaraan jenis berat bebas silahkan yang pasti salah satunya tadi cintailah kelebi ini saya menang kelebi ini besarkanlah kelebi ini itu saja si simpel kita tidak ada apa-apa lagi Pak ini masalah klasik ya kaitan soal otomotif dunia otomotif itu selalu identik dengan kaum hawa ya mengakui kan dunia otomotif itu selalu dengan kaum hawa satu mobil itu bisa dikerhubungi dengan wah apalagi mobil modifikasi ya modifikasi itu selalu di rumah ini itu gimana Pak oh enggak juga sebetulnya kalau itu kan kalau dibilang tren ya trennya jadi ketika orang pada tau lah tadi ketertarikan ketika ke modifikasi mobil mewah mungkin kaum hawa juga tertarik ya mungkin ingin mencoba juga menaiki mobil itu tapi ada anggota cewek berapa berapa ada 10-15 orang 20 orang kok sedikit Pak dari 300 yang tadi seluruhan yang ada 50 karena ada berbagai pesemukan dan berbagai kalangan juga diklebih dah juga selain hobi mungkin ada yang sharing bisnis dan sebagainya semua lah pokoknya ada di sana usianya masih muda-muda atau seumuran atau gimana berapa sih dari muda sebetul biasanya biasanya kan yang saya tahu nih tahu coci anjur itu selalu nongkrong di selakopi itu di depan telkom masih rutin gak sih masih kalau dibilang kopdar karena tadi kalau dibilang regulasi berarti sekarang hampir regulasi ke 15 atau ke 17 lah gitu mulai angkatan saya gitu ya telkom tempat bersejarah buat kami karena disitulah terbentuknya toco cianjur pada saat itu memang tahun 1970 mobil jarang kita sering nongkrong di sana ya kalau dulu ada kape siang ngopi-ngopi biasa lah gitu sampai dengan saat ini gitu cuman hanya di saat telkomnya aja nungguin telkomnya itu memang tempat kami lagi kenapa memilih telkom sebagai basecamp karena pada saat itu kebetulan kami berbeda sekolah kami berbeda ada yang sudah dulu dan sebagainya sering nongkrong di sana ada beberapa kawan kami rumahnya di sana berarti dalam gang telkom gang bali berarti bapak itu pas masih sekolah itu udah gabung saya masih SMA kelas 1 pas masuk kelas 1 SMA kelas 1 kalau saya masih SD masih mudah banget kalau sekarang agenda yang dilakukan apa aja sementara kami inginnya semoga tadi Pak yang bilang ketika ada statement kapoli kami mempersiapkan momen besar kontes atau modifikasi mobil kembali karena antusias kalau saya lihat para pelaku pameran pameran atau apa itu mengirimkan 50 440 mobil kekotaan bandung kenapa tidak di pengumpatan kita sendiri sambil corona memang ada hanya bagaimana caranya ketika corona ada ini kehidupan kita juga normal Pak kalau juara kontes modifikasi Cianjur itu siapa yang paling dominan kalau dibilang juara hampir sama sama sih karena sekarang karena memang sudah Cianjur juga berbeda keupatan maju hampir sama setara karena saya kalau bicara siapa setiap tahun mungkin selalu bergantian hampir setiap tahun yang rutin minimal jadi juara nasional pernah ada gak? enggak juga enggak 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 tapi ada kan keinginan untuk mengarah ke sana justru itu target kami keupatan yang bisa kenapa kami gak bisa dengan potensi yang ada sekarang mungkin Cianjur juga bisa berbicara otomotif kan komunitas otomotif di Cianjur ini banyak ya tidak hanya untuk sekarang ya kalau oke tahu Cianjur sebagai jika bakal komunitas otomotif terbuat Cianjur sekarang lagi kan ada lagi komunitas yang lain biasanya kan kalau komunitas otomotif itu gengsi yang nomor satu itu gengsi dan segala macamnya apa suka ada gesekan gesekan gak sih dengan teman-teman komunitas yang lain ada aja sih tapi karena salam satu di jalan itu bisa diselesaikan serang-siawara secara ada gesekan selalu pasti ada klub di Cianjur ini sudah sangat banyak sekarang beda dengan zaman saya dulu paling maksimal cuma 2-3 klub sekarang sudah puluhan dan termasuk klub merek mobil juga sudah muncul di kompeten Cianjur kalau kami katakan saya janji berbagai jenis merah ada beberapa merek merek kompeten itu juga berapa sudah ada cabangin kompeten Cianjur makanya lewat mungkin event ini saya ingin persatukan kelebih itu jadi kita sama-sama bangun keupaten Cianjur kita sama-sama berserpe keupaten Cianjur lewat event-event nasional ataupun event provinsi gitu event daerah ingin saya seperti itu ya rencananya juga kita ingin ngadain car meeting apa itu car meeting ngopi bareng San Morian jalan-jalan pagi cuma jalan-jalan pakai gas gitu nggak jalan kaki San Mori oh yang sekarang lagi rame Sunday morning riding Sunday morning riding kita ingin bahas atau kita ingin bersilaturahmi dengan beberapa hampir berbobel di bapak dan Cianjur tapi bukan tahu yang ada kita ingin sama-sama mungkin inisiatorya juga kita saat takung ini kita seperti apa kapan rencananya itu hari minggu sekarang minggu sekarang boleh saya ikut tanggal 4 April boleh saya ikut saya ingin menang mangtat lagi ya juga semua tahu channelnya Sabatang ini jirex TV Sabatang itu programnya biar mereka tahu program Sabatang atau acrex TV nanti kita liput ya kita liput tapi nah kalau next tadi kan pengen ada kegiatan saya pernah dengar itu dulu itu tahu cocianjur itu mau bikin relewisata itu jalan gak nantinya nih pengennya sejalan karena kami terkait pandemi selesai event kami itu di 2020 karena 2013 ada heratan pilih dan itu tidak bisa dilakukan bulan event wancara kami 2020 tapi apa boleh buat tetangnya Corona ya lalu wisata ini jelas tadi saya konsep atau komitmen keujian jajur ini yang salah satu ingin mengenakan keupatan jajur cara kami lewat wisata dan target kami memang belum bisa jauh saja kami mungkin nanti melewati kawasan gunung pada bisa gak terselenggara tahun ini ya kalau kapol risk harusnya bisa nanti biar saya jadi media partner ya oh siap saya jadi media partner ya artinya kan saya juga punya program Pak Sabatang namanya Cirex Journey Cirex Journey itu bagian dari mempromosikan pariwisata di Cianjur ada juga di dalamnya ada lembur-guring mengangkat potensi UMKM potensi waspis wisata dan segala macamnya nah setidaknya kan kita bisa kolaborasi Pak Bapak dengan otomotifnya saya dengan membedah semua potensi yang ada di situ gitu jadi kolaborasi kita nanti bisa sepakat jadi isi konten dari wisata itu bisa dijelaskan oleh programnya Sabatang dari Cianjur apa Journey ya Cirex Journey Cirex Journey ini jadi para peserta ini bisa dijelaskan oleh Cirex Journey saya yang beratakan pesertanya maka menginggung konsep deal berarti kita cara sponsor bareng-bareng ya memang seperti itu kalau konasih Pak karena pasca pandemi ini kasihanlah para pelaku usaha kecil jadi macam jadi saya mengutip pernyataan teman saya jadi segala sesuatu yang menggantungkan diri terhadap pemerintah itu punya mental miskin mbak jadi kita jangan-jangan nanti berpaku ke pemerintah dan Alhamdulillah saya belum pernah disupport pemerintah juga kita selalu mandiri mandiri dengan cari sponsor ya kita pertama event itu jadi kalau berjalanjur hampir 9 kali saya pernah jadi bagian Pak benar jadi bagian media partner Pak mudah-mudahan aja ya ini juga sebagai apa ya bisa dibilang catatan nggak ya buat pemerintah Kabupaten Cianjur bahwa kita ini baik itu Pak Andri sebagai pelaku otomotif sekaligus anggota DPRD saya sebagai pelaku media tidak tinggal diam nih membangun Cianjur gitu jangan berpikiran bahwa kami itu pengen sesuatu dari pemerintah ya pak kita ini pengen membuktikan sebagai warga Cianjur peduli dengan Cianjur gitu ya pak justru kita kembali pemerintah kembali pemerintah banyak nih obrolan bisa perempet tapi mudah-mudahan Pak Bupati dengerlah Pak tidak banyak ya tapi kan nanti awal juga tidak banyak yang akan kita bahas mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini juga bisa bermanfaat buat orang banyak jadi salah satu pondernya Pak Andri ini masih tetap eksis dan Alhamdulillah sekarang udah bisa mewakili masyarakat sebagai anggota DPR mudah-mudahan kedepannya Bapak sehat terus Pak masih tetap bisa konsisten memperjuangkan masyarakat Cianjur drama pelaku-pelaku otomotif bersama Cirek bersama Cianjur terima kasih teman-teman sahabat maka datang pembicaraan kali ini mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya buang yang jeleknya kalau perlu ada yang bagusnya kasih tau ke saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum